Hai Assalamualaikum, video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat foto levitasi. Tapi sebelum kita mulai video ini, kita perlu tahu dulu apa itu levitasi. Jadi levitasi ini adalah salah satu teknik dalam dunia fotografi untuk membuat objek seperti terlihat melayang melalui editing atau tanpa editing. Nah untuk video kali ini kita akan belajar membuat foto levitasi tanpa melakukan proses editing atau original. Jadi teman-teman, sebenarnya foto levitasi ini sudah dikenal sejak zaman dulu. Foto levitasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang fotografer pada tahun 1905 bernama Jakis Henry Lartige. Tapi akhirnya levitasi ini populer lewat karya seorang fotografer wanita asal Jepang yang bernama Natsumi Hayashi. Pasti kalian pernah melihat hasil karya dari Natsumi ini baik itu di Instagram, di Facebook, atau mungkin di blog pribadi miliknya. Oke, back to the topic. Jadi hal pertama yang kita perlukan untuk membuat foto levitasi tentu adalah kamera. Ada banyak kamera yang bisa kalian gunakan untuk membuat foto levitasi seperti kamera mirrorless, DSLR, kamera pocket, bahkan kamera handphone. Tapi ada satu syarat yang harus dipenuhi kamera tersebut yaitu adanya settingan untuk shutter speed. Karena shutter speed inilah yang akan membantu kita untuk membuat foto levitasi menjadi sempurna. Hal berikutnya yang kalian perlukan adalah tripod atau tanpa tripod. Kenapa bisa pakai tripod dan tanpa tripod? Jadi kalau kalian menggunakan tripod, tentu kalian akan mendapatkan hasil gambar yang konstan atau frame kalian itu tidak bergeser. Jadi kalian bisa jepret-jepret saja tanpa harus menggeser frame kalian. Kalian tinggal menyuruh objek kalian atau model kalian tinggal loncat saja dan kalian tinggal jepret. Atau kalian juga bisa melakukan pemotretan ini tanpa tripod. Tanpa tripod, tentu kalian akan mendapatkan angle yang lebih bagus ya. Angle yang tentunya tidak bisa didapatkan oleh tripod. Kalian bisa lebih mengeksplorasi angle-angle kalian kalau kalian tidak menggunakan tripod. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pemotretan levitasi adalah pakaian dan juga rambut. Kenapa harus memperhatikan pakaian dan rambut? Karena untuk membuat foto levitasi, kalian butuh yang namanya lompatan. Jadi model kalian itu harus melompat, harus melakukan loncatan. Tentu kalau misalnya kalian menggunakan baju yang terlalu longgar atau rambut kalian terlalu panjang, akan terlihat kalian itu benar-benar seperti melompat. Karena levitasi ini basicnya adalah foto itu terlihat seperti melayang, bukan melompat. Jadi sangat disarankan ketika kalian ingin membuat foto levitasi, gunakanlah pakaian yang tidak terlalu longgar. Atau mungkin baju kalian bisa dimasukkan ke dalam celana, kemudian rambut kalian bisa pakai opi, atau mungkin rambutnya bisa diikat supaya mengurangi efek seperti sedang meloncat. Kemudian berikutnya adalah pemilihan lokasi. Sebenarnya untuk pemotretan levitasi, kalian bisa pakai lokasi di mana saja. Gunakan imajinasi kalian untuk mengeksplore berbagai macam lokasi yang ada di dekat kalian, supaya kalian bisa menghasilkan foto levitasi yang benar-benar unik. Dan yang terakhir yang harus kalian siapkan untuk membuat foto levitasi adalah model yang punya fisik yang bagus. Kenapa harus punya fisik yang bagus? Seperti kita tahu, kalau bikin foto levitasi ini, kalian harus melompat, kalian harus meloncat. Jadi kalian butuh tenaga atau butuh fisik yang cukup, ya bisa dibangin cukup banyak ya. Karena pasti capek banget kalau kalian harus meloncat terus-terusan. Karena nggak mungkin kalian bisa dapat fotonya hanya dalam 1 kali lompatan ya. Kalian harus lakukan 1 sampai mungkin 10 kali lompatan sampai kalian bisa dapat foto levitasi yang bagus. Oke, teorinya kalian sudah dapat. Sekarang tinggal prakteknya. Simak tayangan berikut ini untuk praktek dan settingan kameranya. Oke, sekarang kita coba langsung praktek untuk membuat foto levitasi. Kita mulai dari settingan kamera. Oke, teman-teman. Di sini aku pakai Canon SM6 dan ini settingan yang kita pakai untuk membuat foto levitasi. Di sini penggunaan ISO-nya 100 karena kebetulan siang hari. Kemudian juga menggunakan diafragma atau f-stop di f-3.5. Atau kalian bisa pakai di f-5.6. Terserah, intinya jangan terlalu besar f-nya. Minimal f-3.5 karena kalau kalian pakai f yang besar seperti f-2.8. Kita khawatirkan nanti gambarnya ngeblur ya karena efek bokehnya sudah keluar. Kemudian untuk shutter speed disesuaikan dengan lokasi. Kebetulan karena cuaca yang sangat panas, shutter speed kita pakai di 1 per 1250. Untuk penggunaan shutter speed sendiri perlu kalian ingat, untuk foto levitasi dianjurkan penggunaan shutter speednya itu di atas 1 per 200. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan shutter speed di bawah 1 per 200, biasanya fotonya akan shake, akan berbayang. Jadi kurang maksimal hasilnya. Dan disini untuk picture style menggunakan auto, kemudian white balance. Kita pakai auto white balance. Kemudian satu lagi gunakan continuous shutter. Untuk memudahkan kalian mengambil gambar, supaya tidak perlu jepret berkali-kali. Cukup 1 kali tekan, nanti shutternya akan mengambil cukup banyak gambar. Jadi kalian tinggal pilih aja. Oke, cukup. Seperti ini settingannya. Dan kita langsung coba praktek. Oke, sekarang kita langsung coba. Disini sudah ada model. Bajunya sudah dirapikan, dimasukkan ke dalam celana untuk mengurangi yang tadi. Efek supaya tidak terlihat seperti melompat. Kemudian sudah ada kamera. Aku nggak pakai tripod hari ini, ya karena supaya bisa dapat angle yang lebih bagus saja. Kalau pakai tripod memang lebih enak, tapi anglenya terbatas. Kita coba tidak menggunakan tripod. Tadok. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang kita sudah berpindah posisi. Kalau tadi kita ambil gambar dari sana. Dan sekarang kita pindah ke posisi sebelah sini. Dengan berpindahnya posisi, otomatis settingan pun berubah. Jadi makanya tadi aku sampaikan ke teman-teman bahwa untuk settingan shutternya itu diselesaikan dengan lokasi. Karena lokasi di sebelah sini agak sedikit lebih gelap, otomatis shutternya kita turunkan supaya hasil gambarnya tidak gelap. Settingannya sudah menggunakan shutter speednya 1 per 500. Kemudian dia fragma-nya atau F-nya kita masuk pakai yang 3,5. Kemudian ISO-nya 100. Oke, sisanya masih sama, cuma shutter speednya saja yang diturunkan. Oke, langsung saja kita coba ambil gambar levitasi di gaya yang kedua. Oke, satu, dua, tiga. Jadi kira-kira seperti itulah cara memotor levitasi dan selamat mencoba di rumah. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itulah cara membuat foto levitasi. Mudah-mudahan setelah ini kalian bisa mencobanya di rumah dan jangan takut untuk mengeksplorasi kemampuan kalian. Jangan takut salah, yang namanya belajar itu pasti ada salahnya. Dan mungkin yang sedang nonton video ini ada yang lebih sering bikin foto levitasi. Bisa tambahin di kolom komentar tips dan trik atau apapun yang bisa kalian tambahkan untuk membantu teman-teman kita sama-sama belajar membuat foto levitasi. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Dan aku mau ucapin terima kasih untuk Ngalom Store kembali yang sudah mensupport video kali ini. Sudah ngasih aku Canon EOS M6 ini untuk aku eksplor kemampuannya. Dan kalian tadi juga sudah lihat bagaimana Canon EOS M6 bisa menghasilkan foto levitasi. Untuk kalian yang pengen beli kamera atau kalian pengen sewa kamera, kalian bisa langsung kunjungi atau follow Instagram Ngalom Store. Jangan lupa juga buat follow Instagramku di aka.dika untuk interaksi secara langsung. Atau mungkin ada yang ingin kalian diskusikan, ada yang ingin kalian tanyakan. Jangan lupa klik like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan update-an video selanjutnya. Saya Rikudegur Rahan. Saya wassalam dan sampai jumpa.